Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel inspektor G-Camp Oke teman-teman semuanya jadi di video kali ini saya akan bagikan gimana cara install G-Camp untuk Redmi Note 8 Pro Seperti apa untuk caranya simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan ke videonya bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar nanti kalian semua gak ketinggalan video terbaru lainnya dari channel inspektor G-Camp Oke langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama Untuk langkah yang pertama kalian bisa masuk ke dalam pin komentar atau deskripsi video Karena nanti link G-Camp dan confignya akan saya sediakan di pin komentar atau di deskripsi video Oke langsung aja kita klik link G-Campnya terlebih dahulu Maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam Google Chrome Oke langsung aja kita klik yang paling atas ini Kemudian kita tunggu sampai proses mendownloadnya selesai Kita lanjut lagi untuk langkah yang kedua Untuk langkah yang kedua bantu support channel ini dengan cara menekan tombol subscribe Kemudian kita nyalakan lonceng notifikasinya semua ya teman-teman Agar nanti setiap saya upload konten baru kalian dapat pemberitahuan dari channel ini Oke kita lanjut lagi untuk langkah yang ketiga Untuk langkah yang ketiga kita install aplikasi G-Camp yang sudah berhasil kita download tadi ya teman-teman Kemudian kita tunggu sampai proses penginstalan G-Campnya selesai Nah jika sudah selesai langsung aja kita buka aplikasi G-Campnya Maka tampilan awal dari G-Campnya akan seperti ini Kita bisa klik izinkan semuanya Oke ini dia G-Camp yang sudah berhasil kita install tadi ya teman-teman Namun disini kita belum memasang config Kita lanjut untuk langkah yang keempat atau untuk cara pemasangan confignya Untuk cara pemasangan confignya cukup mudah kita tinggal klik menu yang ada di atas ini Kemudian kita klik ikon gear Maka otomatis kita akan diarahkan langsung ke dalam setelan G-Camp Nah jika sudah kemudian kita klik menu yang paling atas yaitu menu config ya teman-teman Kemudian kita klik save Ini bertujuan agar memunculkan folder G-Camp Oke jika sudah kemudian kita back Lalu kita masuk ke dalam file manager Kemudian kita cari folder config yang sudah kita download tadi Oke ini dia kita tahan lama seperti ini Kemudian kita klik salin Lalu kita pindahkan ke folder download MG-C8.1 kita klik salin disini Nah jika sudah kemudian kita balik lagi ke dalam aplikasi G-Camp nya Kemudian kita ketuk 2 kali di samping tombol shutter seperti ini Lalu kita klik config yang sudah kita pindahkan tadi Maka config nya sudah berhasil kita pasang ya teman-teman Dan G-Camp nya sudah siap untuk kita gunakan Oke saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini Terima kasih atas waktunya sudah menonton Nantikan G-Camp dan tutorial lainnya Dari channel Inspektor G-Camp Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya